Intro Oke, halo semuanya, jadi hari ini kita mau bahas beberapa tips dan trik cara untuk menghadapi hero tertentu Beberapa hero di mobile legends dirancang punya kemampuan yang lebih di early game dibanding hero lain Gak jarang kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk ngerusuhin farming lawan di fase awal Mungkin kalian juga pernah ketemu dengan hero-hero rusuh kayak Selena, Hilda, dan Franco yang suka ganggu Dan gak jarang itu ganggu banget farming core kalian di midland terutama pas lagi ambil buff Maka apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya atau mengkonternya, pasti ada cara tertentu untuk menghadapi hero-hero ini Seperti pada gameplay kali ini, gue bakalan share tips dan trik untuk menghadapi hero-hero rusuh di early Seperti yang kalian lihat disini, musuh punya 3 hero rusuh yaitu Selena, Hilda, dan juga Franco yang suka ganggu di early game Biasanya setelah beres clear minion pertama, mereka bakalan gangguin core kalian yang lagi ambil buff Maka kalau lo main tank disini harus menghadang jalur yang biasa mereka pakai untuk ngerusuh di early Seperti yang kalian lihat di map, Franco nya mulai melancarkan aksi menuju arah blue buff yang lagi diambil oleh harit Biasanya kalau begini, dia bakalan menghambat farming dengan narik buff birunya supaya ke reset Tapi tadi dia miss dan kena haritnya, Selena juga datang bantuin kalau lo main tank, majuin aja, gangguin balik Dengan begitu mereka juga bakalan gentar dan gak terlalu barbar Dan yang pasti kalau lo main hypermagic kayak harit begini, usahain jangan invasif dan main agresif aja Supaya mental mereka juga agak down dan yang tadinya mau ngerusuh malah dilusuhin balik Kalian lihat disini meskipun stun selenanya kena harit, tapi dia gak berani maju karena tau haritnya agresif Memanfaatkan semak buat gengking juga bisa mengecah musuh ya untuk memancing mereka maju Disini Link kepancing, dia kira haritnya sendirian, dan Eudora dari bawah juga datang buat bantu Seperti yang kita tau ya, Eudora juga bisa dipakai buat kontor hero lincah kayak Link yang susah ditangkep Alhasil mereka yang mau ngeliat geng akhirnya mundur karena kejebak dan darahnya pada sekarat Ini juga musuh midlanernya serombongan ya, rotasi kebawah, ada hilda juga disitu Disini Linknya mau nyiduk harit tapi masih bisa di backup sama Tigreal Sayang banget Linknya lolos dan gak kena, tapi minimal dia mundur dulu karena darahnya sekarat Ini sementara dibawah hilda nya gak berani ngerusuh, karena berhadapan dengan dua orang Tapi karena dibawah addernya kecil, jadi kita langsung rotasi kebawah buat ngebackup Nah ini kayaknya musuh sengaja mancing kita ke bottom lane untuk ngasih kesempatan Link supaya dapet kill Tapi sayangnya disini harit udah menang cold dan item, apalagi dearly udah pasti kalah di image kalau ngelawan Link ya Di bawah eudora nya juga dijadiin tumbal ya, di keroyok bertiga, sentara haritnya malah langsung ke turtle Untungnya sayliner kita di atas juga menang ya, si lesley lawan guinevere Seperti biasa ya tugas tanker kalau lagi ambil turtle, jagain sekitar, atau untuk ngasih serangan kejutan Disini franko nya miss, malah kena harit ya, dan karena dia gak sempet kabur, otomatis langsung kena ulti Tigreal Gildan nya juga mau gangguin harit, tapi karena kita terlalu rame, dia gak bisa selamat, dia gak bisa selamat di amuk massa Kita balik lagi ke mid dan di bawah, saya sama doranya juga ngapus karena tadi 3 hero mati sekaligus Kalau sudah begini maka musuh yang tadinya mau main agresif juga pasti ragu karena udah kalah di awal Saya usahanya lanjut nge push lagi, tapi sayang dia keciduk karena musuh pada kesana semua ya Sementara harit lagi ambil blue buff di atas, lesley juga kena ciduk sama guine ya Otomatis mau gak mau harus pada nge backup lane yang kosong Disini gua kira mereka mau ngapus smith ya, gak tau nya nyusulin ke top lane buat bantuin univer yang digang Link nya mau nyiduk harit dan nyoba buat dapet kill keduanya, tapi gagal karena timing nya kurang pas Disini harit nya udah unggul gold dan cukup jauh, dan guine yang liatnya mau bantu juga malah kesiduk ya Meskipun guine sama link nya rata, ditukar dengan eudora yang diciduk sama franko dan selena di mid Karena kami balik ke mid, lesley nya balik lagi ke top lane buat lanjutin nge push dan tugasnya Ini main nya dual core ya, jadi buff bawah dikasih ke hayabusa buat jaga kejaga kalo sampe ke late game Disini langsung nyoba buat amanin turtle karena keliatannya sepi banget dari tadi gak ada yang maju Sementara harit nya ambil turtle, seperti biasa gua jaga area sekitar buat ngamanin semak semak Disini guinever dan kawan kawan mulai ngambil ancang ancang buat nikomu turtle, jadi harus makin siaga pengawalannya ya Guine nya mati duluan karena petir eudora dan untungnya harit masih punya retribut ngamanin turtle nya Karena selena pada mundur maka langsung aja kita push mid supaya lebih bisa nguasain area jungle ya Kalo di replay gini keliatan di map ya musuhnya itu liat si selena kayaknya lagi ngetik ya Karena lu juga mungkin pernah ngalamin ya banyak mati di early tuh punya peluang bikin tim jadi berantem Disini haritnya udah pede banget buat war dan ada usaha mereka untuk buat nyidup tapi sempet di backup Wind nya juga loncat pasti grill nya lagi ulti ya otomatis dia langsung kena stun Nah otomatis kalo musuh pada mati begini enak banget tinggal push Lesley enak di top lane hayusa di bottom lane dan juga di mid kan pada enak semua Intinya sih kalo ketemu sama hero-hero yang berpeluang rusuh di early kayak gini Kita harus bisa ngebaca yaitu ngebaca langkah-langkah yang biasa mereka lakukan saat mau ngerusuh Dengan begitu kita bisa mengkontra atau mengatasinya Kalo hero kayak Franko biasanya suka narik buffnya kalo selena biasanya suka ganggu lewat lele nya Maka sebenernya yang paling berperan penting disini adalah tanker nya ya dan sightliner juga harus bantu Karena kalo aksi mereka di early udah gagal otomatis mereka gak bakal momentum lagi buat comeback Kecuali kalo lo main light game banget ya Ada resiko comeback karena disini juga ada link Tapi untungnya disini link nya juga gak jauh jauh amat dan udah putus asa kayaknya ya Kalian liat di map ya link nya dia mutu di base karena mungkin dia udah males main Nah ini karena kita gak mau ambil resiko maka langsung aja main lord dan lanjut untuk end game ya Bener ya kalian liat disini link musuh juga sebenernya masih online ini cuma mungkin ya itu tadi dia udah males main Paling-paling juga lagi pada berantem di chat ya kalo udah begini Setelah beres lord langsung end ya jangan terlalu hobi main light game bagian kalo kelamaan juga bisa lowbat hp lu Nah itu aja ya untuk video kali ini intinya setiap hero dan strategi pasti punya counternya Terimakasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya Setelah berita Terima kasih.